Yang pertama siapkan wadah masukkan 4 butir telur ukuran sedang Tambahkan 150 gram atau 10 sendok makan gula pasir Dan 1 sendok TSP teman-teman juga bisa menggunakan ovalet atau TBM Selanjutnya ketiga bahan ini saya akan mixer menggunakan kecepatan bertahap dari yang terendah hingga paling tinggi Sampai mengembang putih, kental dan berjejak selama kurang lebih 7-10 menit atau bisa disesuaikan saja dengan mixer masing-masing Oke setelah kurang lebih 10 menit saya mixer ini adonannya sudah mengembang putih, kental dan berjejak lalu bisa matikan mixernya Di tahap selanjutnya masukkan 100 ml atau 15 sendok makan susu cair UHT full cream Teman-teman juga bisa menggunakan 1 saset SKM putih yang ditambah dengan air ya Lalu kita bisa mixer kembali adonan menggunakan kecepatan paling rendah cukup sebentar saja asal tercampur rata Oke setelah cukup bisa matikan mixernya Dan masukkan 220 gram atau 22 sendok makan tepung terigu protein sedang Saya memasukkannya sambil diayak supaya tidak ada bahan yang mengkumpal Masukkan juga 20 gram atau 2 sendok makan coklat bubuk Lalu kedua bahan kering ini saya ayak bersamaan Setelah selesai kita bisa mixer kembali adonan menggunakan kecepatan paling rendah ya Cukup sebentar saja asal tercampur rata Selama kurang lebih 30 detik atau 1 menit saja tidak boleh terlalu lama Supaya adonannya tidak turun atau kempis Oke setelah cukup bisa matikan mixernya Dan untuk yang terakhir saya akan masukkan 100 ml atau 15 sendok makan minyak sayur atau minyak goreng Masukkan juga 2 sendok makan pasta dark coklat Setelah selesai saya akan aduk adonan menggunakan spatula Dengan cara teknik aduk balik pelan-pelan saja seperti ini sampai benar-benar tercampur rata Jangan sampai ada minyak yang tersisa atau yang tidak tercampur rata Supaya nanti hasil bolunya tidak bantat Oke ini dia adonannya sudah benar-benar tercampur rata Kemudian bisa kita sisihkan Selanjutnya disini saya sudah menyiapkan cetakan Saya menggunakan tinwall ya Saya gunakan tinwall yang berukuran 300 ml Untuk tinwallnya ini tidak saya oles dengan apapun ya teman-teman Nah sekarang bisa langsung kita tuang adonan ke dalam tinwall Untuk per satu tinwallnya ini saya isi sebanyak kurang lebih 100 gram Atau kurang lebih 8-9 sendok makan Nah setelah selesai kita bisa hentak-hentakan pelan-pelan saja seperti ini Supaya tidak ada gelembung udara yang terperangkap di dalam adonan Supaya nanti hasil bolunya bagus, mulus dan tidak banyak gelembung di bagian atasnya ya teman-teman Setelah selesai sekarang siap kita kukus Disini saya sudah menyiapkan kukusan Ini kukusannya sudah panas pastikan airnya sudah benar-benar mendidih Untuk teman-teman yang menggunakan kukusan bulat Bagian tutupnya dialasi dengan kain bersih ya Supaya tidak ada uap air yang menetes ke dalam adonan Buka tutup kukusan dan masukkan satu persatu tinwall berisi adonan ke dalam kukusan Dan setelah selesai tutup rapat kembali Lalu ini akan kita kukus selama 20 menit dengan api sedang cenderung kecil Setelah 20 menit bisa dibuka Wow hasilnya cantik banget ya teman-teman Mantap banget mulus-mulus Mengembang sempurna gembul-gembul Cantik sekali Sekarang bisa langsung kita angkat dan kita keluarkan dari tinwall atau cetakan ya Nah ini dia teman-teman Setelah keluar dari kukusan langsung kita keluarkan dari tinwall ya Hasilnya cantik banget mulus-mulus Tidak ada yang lengket di cetakannya Setelah keluar dari cetakan nanti kita dinginkan dulu ya sebelum kita topping Oke saatnya kita kemas Siapkan mica lalu masukkan bolu ke dalam mica seperti ini Memasukkannya atau meletakannya terbalik ya Setelah selesai kita tuang atau kita siram dengan glas rasa susu Cukup 2 atau 1,5 sendok makan saja Lalu kita tambahkan lagi glas rasa coklat di atas glas susunya seperti ini ya Secukupnya saja lalu bisa langsung kita taburi dengan choco chips Nah seperti ini teman-teman hasilnya cantik banget ya Dan lakukan cara yang sama sampai selesai Disini saya mengemasnya menggunakan plastik mica yang biasa digunakan untuk mengemas burger ya teman-teman Nah ini kita siram lagi dengan glas Untuk glas coklatnya jangan banyak-banyak ya cukup 1 sendok saja atau 1,5 sendok makan saja Lakukan sampai selesai Dan taraaa ini dia hasilnya Resep bolu coklat siram coklat yang rasanya bener-bener enak banget Teksturnya sangat lembut, super empuk, moist dan gak bikin seret sama sekali di tenggorokan ya Satu resep hasilnya jadi 8 cup Nanti untuk rincian harga modal dan harga jualnya saya cantumkan di kolom deskripsi ya Teman-teman bisa mengemasnya menggunakan plastik mica seperti ini Cantik sekali Rasanya dijamin no kaleng-kaleng Beneran enak banget teman-teman Siapapun yang mencobanya bakalan ketagihan Cara membuatnya pun sangat mudah Simple gak pake ribet 100% berhasil untuk pemula ya Siapkan wadah Masukkan 4 butir telur ukuran sedang Tambahkan 150 gram atau 10 sendok makan gula pasir 1 saset vanili bubuk Teman-teman juga bisa menggunakan vanili cair Dan 1 sendok teh emulsivir Disini saya gunakan SP Teman-teman juga bisa menggunakan ovalet atau TBM Selanjutnya keempat bahan ini Saya akan mixer menggunakan kecepatan bertahap dari yang terendah Hingga paling tinggi sampai mengembang putih, kental, dan berjejak Selama kurang lebih 7-10 menit Atau bisa disesuaikan saja dengan mixer masing-masing Oke setelah kurang lebih 10 menit Saya mixer ini adonannya sudah mengembang putih, kental, dan berjejak Lalu bisa matikan mixernya Berikutnya saya akan masukkan 100 ml atau 15 sendok makan susu cair UHT full cream Teman-teman juga bisa menggunakan 1 saset SKM putih yang ditambah dengan air ya Lalu bisa kita mixer kembali adonan Menggunakan kecepatan paling rendah cukup sebentar saja asal tercampur rata Selama kurang lebih 1 menit saja Oke setelah kurang lebih 1 menit ini sudah cukup Lalu matikan mixernya Selanjutnya saya akan masukkan 250 gram atau 25 sendok makan tepung terigu protein sedang Di sini saya memasukkannya sambil diayak supaya tidak ada bahan yang menggumpal Setelah selesai mixer kembali adonan Dan menggunakan kecepatan paling rendah cukup sebentar saja asal tercampur rata ya teman-teman Kurang lebih selama 30 detik atau setengah menit saja tidak boleh terlalu lama Oke setelah kurang lebih setengah menit atau 30 detik ini sudah cukup Lalu bisa matikan mixernya Ini mixernya tidak kita gunakan kembali ya Untuk yang terakhir masukkan 100 ml atau 15 sendok makan minyak sayur atau minyak goreng Masukkan juga 2 sendok makan pasta red velvet Dan 1 sendok makan pasta dark chocolate Selanjutnya bisa kita aduk menggunakan spatula Di sini saya akan mengaduk pelan-pelan seperti ini ya teman-teman Dengan cara teknik aduk balik sampai semuanya benar-benar tercampur dengan merata Oke setelah adonannya sudah benar-benar tercampur rata seperti ini Lalu kita sisihkan Di sini saya sudah menyiapkan cetakan atau cup Saya menggunakan tinwall yang berukuran 300 ml Teman-teman bisa membelinya di toko plastik ya Ini untuk tinwallnya tidak saya olesi sama sekali menggunakan margarin atau minyak Sekarang saya akan tuangkan adonan ke dalam tinwall Untuk persatu tinwallnya ini saya isi kurang lebih sebanyak 100 gram Atau kurang lebih 8-9 sendok makan ya teman-teman Setelah semuanya selesai hentak-hentakan seperti ini Pelan-pelan saja supaya tidak ada gelombung udara yang terperangkap di dalam adonan Supaya nanti hasil bolunya ini mulus dan tidak banyak yang bolong-bolong Setelah selesai siap kita kukus Di sini saya sudah menyiapkan kukusan Kukusannya sudah panas pastikan airnya sudah benar-benar mendidih Untuk teman-teman yang menggunakan kukusan bulat bagian tutupnya dialasi dengan kain bersih ya Supaya tidak ada uap air yang menetes ke dalam adonan Buka tutup kukusan dan masukkan satu persatu tinwall berisi adonan ke dalam kukusan Setelah selesai bisa tutup rapat kembali Dan ini akan kita kukus selama 20 menit dengan api sedang cenderung kecil Setelah 20 menit bisa kita buka Wow hasilnya cantik banget teman-teman ya Mulus-mulus mengembang sempurna Wow sangat-sangat memuaskan Sekarang bisa langsung kita angkat dan langsung kita keluarkan dari cetakan atau dari tinwallnya ya Oke setelah keluar dari kukusan langsung kita keluarkan dari tinwallnya Cara mengeluarkannya sangat mudah karena tidak ada yang lengket sama sekali di tinwallnya ya teman-teman Setelah keluar dari tinwall ini kita akan dinginkan sampai benar-benar dingin baru kita kemas dan kita topping Oke sekarang saatnya kita kemas karena bolunya udah dingin ini saya gunakan mica yang biasa digunakan untuk mengemas burger Teman-teman bisa membelinya di toko plastik ya Selanjutnya kita letakkan bolu di dalamnya Saya meletakkannya terbalik seperti ini ya teman-teman Lalu kita akan tuang atau siram Glace rasa susu di bagian atas Kurang lebih 1 sendok makan Selanjutnya saya tuang kembali Glace rasa red velvet kurang lebih 1 sendok makan seperti ini Dan saya akan tuang kembali Glace rasa susu kurang lebih setengah sendok makan ya teman-teman seperti ini Jangan lupa diratakan Nah seperti ini selesai Sekarang saya taburi dengan crumble red velvet supaya lebih cantik Nah ini dia hasilnya Benar-benar cantik sekali ya Mantap banget Lakukan cara yang sama sampai selesai Dan taraaa Ini dia hasilnya Resep red velvet cake siram yang rasanya bener-bener enak banget Super lembut, super empuk, gak seret di tenggorokan ya teman-teman Satu resep hasilnya jadi 8 cup Nanti untuk rincian harga modal dan harga jualnya saya cantumkan di kolom deskripsi seperti biasanya Nah jika teman-teman ingin menjadikannya ide jualan Bisa mengemasnya menggunakan plastik mica seperti ini ya Cantik sekali Yang pertama siapkan wadah Masukkan 3 butir telur ukuran sedang Tambahkan 150 gram atau 10 sendok makan gula pasir Satu saset vanili bubuk Teman-teman juga bisa menggunakan vanili cair Dan 1 sendok teh emulsifir Disini saya menggunakan SP Teman-teman juga bisa menggunakan ovalet atau TBM Selanjutnya semua bahan ini Saya akan mixer menggunakan kecepatan bertahap dari yang terendah Hingga paling tinggi sampai mengembang putih, kental dan berjejak Selama kurang lebih 7-10 menit Atau bisa disesuaikan saja dengan mixer masing-masing Oke setelah kurang lebih 10 menit saya mixer Ini adonannya sudah mengembang putih, kental dan berjejak Lalu bisa matikan mixernya Tahap berikutnya saya akan masukkan 200 ml santan Disini saya menggunakan 1 bungkus santan instan ukuran 65 ml yang ditambah dengan air Masukkan juga 2 sendok makan pasta pandan Lalu mixer kembali adonan sampai tercampur rata Menggunakan kecepatan paling rendah Cukup sebentar saja ya Ini kurang lebih saya mixer selama 1 menit saja cukup Oke setelah kurang lebih 1 menit ini sudah cukup Lalu matikan mixer Untuk yang terakhir masukkan 250 gram atau 25 sendok makan tepung terigu protein sedang Saya memasukkannya sambil diayak Supaya tidak ada bahan yang mengkumpal Setelah selesai mixer kembali adonan Menggunakan kecepatan paling rendah Cukup sebentar saja asal tercampur rata ya Selama kurang lebih setengah menit atau 30 detik saja Tidak boleh terlalu lama Supaya adonannya tidak turun atau kempis Oke setelah kurang lebih setengah menit ini sudah cukup Matikan mixer dan saya akan lanjut mengaduknya menggunakan spatula Dengan cara teknik aduk balik seperti ini pelan-pelan saja ya Ini untuk memastikan semua bahan sudah benar-benar tercampur dengan merata Oke setelah semua bahannya sudah tercampur rata seperti ini Lalu kita sisihkan dulu Oke selanjutnya disini saya sudah menyiapkan cetakan Saya menggunakan cup tinwall yang bulat ya Berukuran 300 ml Teman-teman bisa membelinya di toko plastik Ini untuk bagian dalamnya tidak saya olesi menggunakan margarin ya Sekarang kita akan tuang adonan ke dalam tinwall Untuk persatu tinwallnya ini saya isi kurang lebih 100 gram Atau kurang lebih 8-10 sendok makan ya teman-teman Nah setelah selesai lanjut kita hentak-hentakan seperti ini pelan-pelan saja Supaya tidak ada gelembung udara yang terperangkap di dalam adonan ya Supaya nanti hasil bolunya bagus, mulus dan tidak ada yang bolong-bolong Setelah selesai sekarang siap kita kukus Oke disini saya sudah menyiapkan kukusan Ini kukusannya sudah panas Pastikan air kukusan sudah benar-benar mendidih Dan untuk teman-teman yang menggunakan kukusan bulat Bagian tutupnya dialasi dengan kain bersih ya Supaya tidak ada uap air yang menetes ke dalam adonan Buka tutup kukusan dan masukkan tinwall berisi adonan satu persatu ke dalam kukusan Setelah selesai tutup rapat kembali Dan ini akan kita kukus selama 20 menit dengan abis sedang cenderung kecil Setelah 20 menit bisa dibuka Wow hasilnya cantik banget ya teman-teman Mengembang sempurna mulus-mulus Sekarang siap kita angkat satu persatu dan langsung kita keluarkan dari cetakan ya Oke setelah keluar dari kukusan langsung kita keluarkan dari cetakan atau tinwallnya ya teman-teman Seperti ini Kita tekan-tekan saja Mudah sekali mengeluarkannya ya teman-teman Tidak ada yang lengket sama sekali Setelah keluar dari tinwall nanti bisa langsung kita dinginkan Baru kita kemas dan kita topping Oke saatnya kita kemas teman-teman Karena bolunya udah dingin Saya mengemasnya menggunakan plastik mica yang biasa digunakan untuk mengemas burger Teman-teman bisa membelinya di toko plastik ya Sekarang kita ambil satu bolu Kita letakkan terbalik seperti ini Kemudian saya akan topping dengan glass coklat Kita tuang kurang lebih 1,5 sendok makan saja cukup Lalu ratakan Seperti ini ya Selanjutnya saya akan siram lagi dengan glass rasa pandan Ini sebenarnya glass rasa susu ya teman-teman Tapi saya tambah dengan pasta pandan secukupnya Jika teman-teman tidak ingin menggunakan pasta pandan juga boleh Jadi gunakan cuma glass rasa susu saja ya yang warnanya putih Nah kita tuang seperti ini Lalu ratakan Setelah rata saya taburi dengan keju parut secukupnya Sudah selesai Cantik sekali ya teman-teman Lakukan cara yang sama sampai selesai Oh iya teman-teman untuk glassnya ini teman-teman bisa membelinya di toko bahan kue terdekat ya Jika kalian beli dalam keadaan tidak terlalu cair atau masih kental banget Teman-teman bisa menambahkan sedikit saja minyak goreng atau minyak sayur Supaya glassnya lumayan mencair ya Jadi tidak terlalu pekat Dan taraaa ini dia hasilnya Resep bolu pandan siram saus lumer yang rasanya benar-benar enak banget Super lembut, super empuk, moist, gak bikin seret di tenggorokan ya Satu resep ini hasilnya jadi 8 cup, cocok banget dijadikan ide jualan Dan resep ini juga lebih simple dan praktis Lebih iri telur dan tanpa minyak ya Hasilnya cantik sekali bisa dijadikan ide jualan Dikemas dengan plastik mica yang cantik seperti ini Bersama siapkan wadah kemudian masukkan 4 butir telur ukuran sedang Lalu tambahkan 150 gram atau 10 sendok makan gula pasir Satu sendok teh emulsivir Disini saya gunakan SP teman-teman juga bisa menggunakan ovalet atau TBM Dan satu saset vanili bubuk teman-teman juga bisa menggunakan vanili cair Selanjutnya semua bahan ini saya akan mixer menggunakan kecepatan bertahap dari yang terendah hingga paling tinggi Sampai mengembang putih kental dan berjejak Selama kurang lebih 7-10 menit Atau bisa disesuaikan saja dengan mixer masing-masing Nah ini dia adonannya sudah mengembang putih kental dan berjejak Setelah saya mixer kurang lebih 10 menit ya Lalu bisa matikan mixernya Selanjutnya masukkan 100 ml susu cair UHT full cream Teman-teman juga bisa menggunakan 1 saset SKM putih yang ditambah dengan air ya Tapi disini saya gunakan susu cair UHT full cream Selanjutnya mixer kembali adonan menggunakan kecepatan paling rendah Cukup sebentar saja asal tercampur rata ya Kurang lebih selama 1 menit saja Setelah kurang lebih 1 menit ini sudah cukup Lalu matikan mixer dan ini mixernya tidak kita gunakan kembali jadi sisihkan Selanjutnya masukkan 250 gram atau 25 sendok makan tepung terigu protein sedang Disini saya memasukkannya sambil diayak ya Supaya tidak ada bahan yang menggumpal Setelah selesai kita akan aduk adonan menggunakan spatula Dengan cara teknik aduk balik pelan-pelan saja seperti ini Sampai benar-benar tercampur merata Mengaduknya tidak perlu terburu-buru ya Supaya adonannya tidak turun atau kempis Oke ini dia adonannya sudah benar-benar tercampur rata Tandanya tercampur rata apabila kita angkat adonannya seperti ini Tidak mudah putus Berikutnya masukkan 100 ml atau 15 sendok makan minyak sayur atau minyak goreng Aduk kembali adonan sampai benar-benar tercampur rata Jangan sampai ada minyak yang mengendap di bawah adonan atau yang tidak tercampur rata ya Supaya nanti hasil bolunya tidak bantat Nah ini dia adonannya sudah benar-benar tercampur rata Untuk yang terakhir masukkan 3 keping oreo tanpa krim Yang sudah dipotong kecil-kecil seperti ini Kita masukkan semuanya lalu kita aduk Sebentar saja mengaduknya ya asal tercampur rata Oke setelah selesai seperti ini Lalu kita sisihkan dulu Selanjutnya disini saya sudah menyiapkan cetakan Saya menggunakan kap tin wall yang berukuran 300 ml Teman-teman bisa membelinya di toko plastik ya Ini aman banget untuk dikukus Saya gunakan ini saja jadi tanpa cetakan yang macam-macam ya Selanjutnya kita tuang adonan ke dalam kap atau tin wall Untuk per satu kapnya ini saya isi kurang lebih 100 gram Atau 8 sendok makan ya kurang lebihnya Setelah selesai jangan lupa dihentak-hentakan pelan-pelan saja Ini supaya tidak banyak gelembung udara yang terperangkap di dalam adonan ya teman-teman Jadi nanti hasil bolunya mulus Tidak banyak gelembung-gelembung atau bolong-bolongnya Setelah selesai ini siap kita kukus Disini saya sudah menyiapkan kukusan Kukusannya sudah panas Pastikan kukusan sudah benar-benar mendidih ya airnya Dan ini untuk teman-teman yang menggunakan kukusan bulat Bagian tutupnya dialasi dengan kain bersih Supaya tidak ada uap air yang menetes ke dalam adonan Buka tutup kukusan dan masukkan satu persatu cetakan atau tinwall berisi adonan ke dalam kukusan Oke setelah selesai kita tutup rapat kembali Dan ini akan kita kukus selama 20 menit dengan api sedang cenderung kecil Setelah 20 menit bisa dibuka Wow hasilnya cantik banget ya teman-teman Mengembang sempurna mulus-mulus sekali Mantap banget Bisa langsung kita angkat dan langsung kita keluarkan dari cetakan ya Nah ini dia setelah kita keluarkan dari kukusan Langsung kita keluarkan dari cetakan ya teman-teman Cara mengeluarkannya juga sangat mudah Tidak lengket sama sekali Wow cantik banget Walau cetakannya tidak kita oles dengan margarin atau dengan minyak Ini tidak akan lengket ya teman-teman ya Lakukan sampai selesai Dan nanti kita dinginkan dulu sebelum kita kemas dan kita topping Oke saatnya kita kemas teman-teman karena bolunya udah dingin Saya akan mengemasnya menggunakan plastik mica yang biasa digunakan untuk mengemas burger Nanti untuk ukuran micanya ini saya cantumkan di kolom deskripsi ya Dan sekarang kita letakkan bolunya seperti ini Letakkan bolunya terbalik ya teman-teman ya Lalu kita akan siram di bagian atas menggunakan glas coklat Kurang lebih sebanyak 1,5 sendok makan saja Jangan banyak-banyak Wah seperti ini ya diratakan Setelah selesai kita beri atasnya lagi menggunakan glas rasa susu Kurang lebih 1 sendok makan saja cukup ya teman-teman Dan ratakan seperti ini Setelah selesai saya akan taburi di bagian atas menggunakan remahan oreo Dan kita tambah kepingan oreo Seperti ini cantik banget Wah kita kemas seperti ini hasilnya cantik sekali ya Lakukan cara yang sama sampai selesai ya teman-teman Dan tadaaaah ini dia hasilnya Resep bolu susu oreo coklat siram Yang rasanya benar-benar enak banget Super lembut, super empuk Gak bikin seret sama sekali di tenggorokan Satu resep hasilnya jadi 8 cup Cantik-cantik banget ya teman-teman Nanti untuk rincian harga modal dan harga jualnya Saya cantumkan di kolom deskripsi Seperti biasanya Nah ini dia Hasilnya super duper cantik banget Cocok sekali dijadikan ide jualan ya 100% berhasil untuk pemula Karena cara membuatnya juga sangat mudah dan simple Mantap banget ya teman-teman Jadi tidak sabar untuk mencobanya Wow saya akan cobain di sebelah sini ya Wow sangat lembut teman-teman Saya akan cobain dulu Bismillah Rasanya benar-benar enak banget teman-teman Mantap sekali Rasa susunya kerasa banget Ditambah oreo dan lumeran coklat ini Benar-benar enak banget Mantap sekali manisnya pas bikin teman-teman Bakalan ketagihan ya Cara membuatnya sangat mudah dan simple 100% berhasil untuk pemula Selamat mencoba Semoga bermanfaat Oke terima kasih banyak untuk semua Yang sudah nonton video ini hingga akhir Dan untuk teman-teman yang baru bergabung di channel ini Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, share, dan subscribe Jangan lupa juga aktifkan tombol lonceng notifikasinya Supaya kalian selalu update video-video terbaru dari kami Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di next video Ado Terima kasih.